Intro Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavosuka Cita Saya akan memberikan firman Tuhan di hari ini Namun sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Mari kita berdoa Terpujilah namamu Tuhan Yesus Kristus Juru selamat hidup kami yang telah menjaga kami melewati malam Dan kami ada di hari yang baru Mengawali snap aktivitas tanggung jawab pekerjaan pelayanan kami di hari ini Kami akan mendengarkan serta membaca firmanmu Karena itu kami mohon curahan urapan kuasa roh kudus Menyingkapkan firmanmu bagi kami Agar kami dapat memahami kehendak Tuhan Dan melakukannya dalam kehidupan kami Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa Amin Bagian firman Tuhan yang akan kita baca di hari ini Terambil dari kita pertama Timotius Pertama Timotius pasal 6 ayatnya yang ke 10 Demikian firman Tuhan Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka Demikian firman Tuhan Demikian firman Tuhan Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman dalam kehidupan setiap hari Pemirsa channel kelapa sukacita yang diberkati Tuhan Dan hari ini kita membaca tentang akar segala kejahatan adalah cinta uang Uang sebenarnya sesuatu yang tidak salah jika dimiliki dalam jumlah yang banyak Tidak salah bagi setiap orang memiliki kekayaan Tidak salah bagi seseorang memiliki harta yang banyak Itu hal yang wajar Itu pertanda bahwa dia adalah seorang pekerja keras Tapi juga bukti bahwa dari kerja kerasnya Tuhan memberkati sehingga itu berlimpah dalam hidupnya Tetapi yang salah adalah ketika uang itu menjadi fokus dalam kehidupan setiap orang Artinya bahwa ketika uang itu menjadi sesuatu yang diburu dalam dunia ini Sehingga tidak ada waktu lagi untuk melakukan hal lain Hanya terus bekerja dan bekerja guna mendapatkan uang atau mendapatkan keuntungan Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang Mencintai uang berlebihan dan bahkan memuja uang itu sendiri Yang menjadikan setiap orang akhirnya tidak memiliki rasa simpati ataupun empati kepada sesama yang lain Karena bisa saja dia akan menjadi orang yang sombong Dia akan menjadi orang yang suka meremehkan orang lain oleh karena memiliki kekayaan ataupun uang yang banyak Dia akan menjadi orang yang melupakan Tuhan oleh karena waktunya hanya digunakan untuk bekerja Untuk mencari uang dan untuk mendapatkan keuntungan Kenapa dia dikatakan akar kejahatan sebab dengan memburu uang Orang lain bisa menyikut temannya Bisa orang lain memfitnah temannya Bisa orang menipu Bisa orang mencuri Bisa orang melakukan segala sesuatu Dengan cara yang tidak benar halal Bisa korupsi dan sebagainya Karena cinta uang Yang tadi saya sudah katakan bahwa memiliki uang yang banyak itu tidak salah Tetapi yang salah adalah ketika kita sangat mencintai uang itu Sehingga Tuhan menjadi yang di belakang kita Atau keluarga menjadi yang di belakang kita Atau pelayanan menjadi yang di belakang kita Dan kita hanya menaruh di depan uang untuk mendapatkan keuntungan Untuk mencarinya dengan berjeri lelah Untuk mendapatkannya dengan berbagai cara apa saja Bahkan dengan cara yang tidak benar Pemirsa channel Klavus Sukacita yang diberkati Tuhan Dari apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius Anak rohaninya dia mau mengingatkan Timotius Supaya jangan hanya berfokus kepada keuntungan Di dalam ia melayani Tuhan Dia mungkin akan mengalami kekurangan Tetapi itu bukan sesuatu yang kemudian menjadikan dia seseorang yang miskin Secara material iya Tetapi secara rohani dia memiliki sesuatu luar biasa Sebab Allah ada dan terus memberi segala yang ia butuhkan Allah senantiasa menyediakan segala yang ia butuhkan Karena itu dia tidak usah khawatir Ia tidak usah ragu Tetapi juga oleh karena latar belakang orang-orang di kota Ephesus Adalah orang-orang yang memiliki latar belakang kehidupan sosial ekonomi yang baik Sehingga dia mengingatkan Timotius jangan terpengaruh Tapi juga adalah terbelakang guru-guru palsu Yang mencari keuntungan dengan pelayanan Karena itu Paulus mengingatkan Timotius Jangan terpengaruh Pemirsa channel Klavosuka Cita yang diberkati Tuhan Firman Tuhan hari ini juga menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita Bahwa kita menjalani kehidupan, kita membutuhkan uang Benar, kita harus bekerja Kita harus menafkai kehidupan keluarga Segala sesuatu dalam hidup ini membutuhkan uang Artinya mau mendapat berasa harus ada uang untuk membelanjakannya Tetapi kita diingatkan juga Bahwa jangan sampai kita cinta terhadap uang itu sendiri Sehingga kita melupakan Tuhan Kita percaya bahwa Tuhan menyediakan dan membutuhkan segala Dan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan Karena itu jangan kita khawatir ketika kita bekerja dengan sungguh Ketika kita percaya bahwa dari pekerjaan kita itu untuk memuliakan Tuhan Maka itu akan terus menjadi berkat dengan apa yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan itu Dan juga dari pekerjaan itu kita diingatkan supaya kita tahu memberi apa yang menjadi milik Tuhan Baik itu sepersepuluh pengucapan syukur, persembahan kita kepada Tuhan Dengan demikian Tuhan akan senantiasa membukakan tingkap-tingkap langin Mencurahkan berkatnya di dalam kehidupan kita Dan menyediakan segala yang kita butuhkan Tuhan memberkati kita dengan firmannya di hari ini Mari kita berdoa Bapak di sorga terima kasih untuk firmanmu Yang boleh kami baca dengar dan renungkan Biarlah kami menjadi anak-anak Tuhan Yang senantiasa mencari Tuhan dan mencintai Tuhan Tetapi bukan menjadi orang-orang yang mencintai uang Yang pada akhirnya akan membuat kami menjadi orang-orang yang jauh daripada Tuhan Dan menghalalkan segala cara Sampai kepada cara yang tidak benar Hanya untuk mendapatkan uang tersebut Tuhan taruh kami hati yang jujur, setia, taat Sehingga dari kejujuran, kesetiaan, dan ketaatan itu Kami bekerja dengan jujur Kami mencari dengan jujur Dan kami mempersembahkan apa yang menjadi milik Tuhan Dalam kesetiaan dan kejujuran kami Terima kasih Tuhan jaga dan kawal kami sepanjang hari ini Dalam menjalankan semua yang menjadi tugas dan tanggung jawab kami Dan biarlah kasih karunia dan damai sejahteramu Menyertai hidup kami, keluarga kami, jemaat kami Memang menyertai setiap orang yang kami punyai Orang-orang yang kami kasihi Bahkan yang membenci kami sekalipun Dimana saja mereka berada, kini dan selama-lamanya Amin Shalom, Tuhan memberkati kita